selamat datang lagi di channel youtube merialina kali ini kita akan membahas tentang membuat soal pencocokan di google formulir pertama kita buka dulu google nya kita masuk ke gmail ketik disini gmail pilih ini terus pilih aplikasi google pilih drive jadi kita buatnya di google drive setelah itu klik baru tapi terlebih dahulu kita buat folder tunggu sebentar nah ini muncul namanya kita buat nama disini kalau saya disini saya buat soal pencocokan terus klik buat ini foldernya terus kita buka kita buat baru lagi tapi disini klik klik lainnya klik lainnya terus google formulir tunggu sampai muncul nah ini tampilan google formulir formulirnya terus kita beri judul disini saya beri judul soal geografi nah yang pertama isi dulu identitas disini kita pertama itu nama lengkap nama lengkap dari peserta didik nanti mereka isi terus jawaban singkat jangan lupa wajib diisi terus tambahkan lagi pertanyaan disini kita buat kelas disini kelas 10 SMA IPS 1 IPS 2 nah nanti untuk kalian terserah mau kelas berapa ini bisa semua SMP SMA juga bisa terus jangan lupa wajib diisi lalu itu tambahkan bagian ini untuk halaman berikutnya halaman berikutnya ini untuk soal disini soalnya jangan lupa berikan deskripsinya perintah untuk mencocokkan soal dengan jawaban disini saya tuliskan lakukan pencocokan pada soal berikut pada soal berikut setelah itu tambahkan pertanyaan ini yang di atas tadi untuk judul nah disini baru pertanyaan kita pilih disini kisi kisi pilihan ganda yang ini nah ini ini ada baris dan kolom untuk baris ini kita isikan soalnya kolom nanti kita isikan jawabannya disini sudah saya isi terlebih dahulu ada hidrologi oseanografi dan meteorologi ini tentang geografi semua ya disini air air yang pertama ini maksudnya itu air darat sedangkan yang ini saya buat air laut terus cuaca ini kita buat 4 ini sebagai pengecoh terus disini bentang alam setelah itu jangan lupa wajib diisi lakukan pengaturan lakukan pengaturan yang pasti itu quiz jadi kita jadikan quiz biar nanti ada scoresnya dan ini kan juga tentang jawaban benar salahnya biar lebih menarik kita ganti dulu backgroundnya saya pilih yang ini kita ganti warnanya juga nah ini sudah lebih menarik ya tampilannya nah ini tampilannya untuk soalnya tadi nah terus kita ini acak urusan acak urutan baris jadi gak sama seperti ini lagi terus jangan lupa kasih kunci jawaban untuk hidrologi kita air terus untuk oceanografi air laut dan meteorologi itu tentang cuaca jangan lupa kasih nilai skor dari masing-masing soal ini saya kasih skor 3 ini saya kasih skor 3 semua terus selesai kalau sudah semua kita lakukan perhatian jauh nah kita coba isi disini nama lengkapnya Mary Herlina terus untuk kelasnya IPS 1 oke berikutnya ini muncul soal sudah muncul soal terus langsung dijawab hidrologi itu air oceanografi itu air laut terus untuk meteorologi saya isi ini aja bentang alam terus kirim lihat skor nah ini skornya itu 6 dari 9 berarti ini pasti salah satu mana yang nah ini yang salah itu meteorologi soal yang ketiga ini yang salah aturan jawabannya itu cuaca jawabannya benar itu cuaca setelah itu ya untuk mengirimkan link cara klik kirim terus ini jangan lupa perpendek url nya supaya gak terlalu panjang oke sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya sampai jumpa di tutorial berikutnya